Jasa penyeberangan perahu di sepanjang sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, kebanjiran berkah pada momen lebaran tahun ini. Banyaknya warga yang hendak bersilaturahim maupun bepergian untuk berlibur menggunakan jasa penyeberangan perahu, membuat penghasilan tukang perahu meningkat hingga lebih dari 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Momen libur lebaran seperti sekarang ini menjadi berkah tersendiri bagi para tukang perahu penyeberangan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo, salah satunya di desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Saat musim libur, penghasilan jasa penyeberangan sungai ini naik hingga 3 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasa. Jika pada hari biasa penghasilan tukang perahu, rata-rata hanya 700 hingga 900 ribu rupiah sehari. Namun saat momen libur ini penghasilan mereka naik rata-rata mencapai 3 juta rupiah per hari. Melonjaknya penumpang ini disebabkan banyaknya warga yang pulang dari merantau maupun sedang bepergian dan berlibur memanfaatkan momen libur lebaran Idul Fitri. Mereka datang dari Kabupaten Bojonegoro ke Kabupaten Tubat maupun sebaliknya. Sejumlah warga mengaku memilih angkutan perahu lantaran jarak tempuh yang dekat. Sedangkan jika menggunakan jalan darat, mereka harus menampu jarak puluhan kilometer dengan durasi waktu hingga 5 kali lipat lebih lama. Yaitu melewati Jembatan Babat Lamongan di timur atau melewati Jembatan Kapas Bojonegoro di wilayah barat. Untuk menggunakan jasa penyeberangan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini, warga hanya merokok kocek sebesar 2.000 rupiah untuk satu orang dan 3.000 rupiah jika dua orang atau berboncengan. Ongkos tersebut sudah termasuk barang dan motor yang mereka bawa. Penyeberangan ini merupakan salah satu jalur alternatif dari Kabupaten Bojonegoro menuju Tubat dan sebaliknya. Di prediksi penumpang jasa penyeberangan ini masih akan meningkat dan terus bertahan setidaknya hingga sepekan mendatang.